Tim Gaganapolda Metro Jaya mendatangi sejumlah rumah milik seorang dukun santet di kampung sawah Tangerang Selatan. Penyisiran dilakukan karena adanya tembuhan senjata api, puluhan peluru, dan granat di rumah pelaku. Satu persatu rumah dukun santet Haryanto yang terletak di kampung sawah Ciputa Tangerang Selatan, Banten, digeladah tim Gaganapolda Metro Jaya. Penyisiran oleh tim Gagana ini dilakukan pas ketemuan senjata api, puluhan peluru, serta satu buah granat nanas di kediaman pelaku. Dalam penggerbakan ini, tim Gagana pun diduga juga berhasil mengamankan bukti lainnya dari dalam rumah pelaku. AKP WND, Afrianto selaku kasih humas Polres Tangerang Selatan. Mengatakan jika dirinya membenarkan adanya penyisiran oleh tim Gagana usai ditemukannya senjata api, peluru, dan granat nanas. Laki dan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Kemudian senjata api jenis defender dengan beberapa butir peluru. Satu buah granat nanas, enam buah butir peluru revolver. Setelahnya pelaku dan barang bukti dibawa ke posek Ciputat Timur untuk pendalaman lebih lanjut. Sebelumnya warga saat menggerbet seorang Dukun Santet bernama Hadianto di kampung Sawah, Ciputat Tanggerang Selatan, Banten. Penggerbakan ini dilakukan lantaran para warga resah akan keberadaan praktek sang Dukun Santet. Dari tim Liputan Ainus Melaporka. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini penggerbakan rumah Dukun Santet sudah ada rekan Muhammad Zul Hilmi di kawasan Ciputat Tanggerang Selatan, Banten. Hilmi, seperti apa lingkungan perumahan sekitar pasca penggerbakan? Ya, selamat siang Camer dan juga pemirsa jika dapat kami gambarkan bahwa rumah ataupun TKP milik dari Haryanto, pria berusia 67 tahun di kampung Sawah, Ciputat Tanggerang Selatan, Banten ini untuk saat ini masih sepi, tidak ada kegiatan yang berarti. Jadi, sejak pagi kami memantau rumah ataupun TKP milik dari Haryanto ini tidak ada aktivitas yang berarti sama sekali di sini. Dan memang dapat kami gambarkan bahwa di depan rumah milik Haryanto ini terdapat sebuah warung yang memang biasa digunakan oleh warga sekitar untuk berbelanja. Namun, tadi kami memantau sejak pagi hari beberapa warga mulak-balik ke sini namun mengurungkan niatnya untuk berbelanja di warung ini karena memang warung ini hari ini tutup dan memang yang bersangkutan Pak Haryanto, pria berusia 67 tahun ini sudah diamankan oleh pihak dari Polsek Ciputat Timur. Dan memang jika tadi kami berbincang dengan salah satu warga yang kami ketemui bahwa pada Minggu 3 Maret 2024 ini warga menggerebek rumah dari Haryanto, pria berusia 67 tahun ini. Memang berdasarkan laporan ataupun cerita dari mantan istri terduga pelaku ini yang mengaku bahwa terduga pelaku ini melakukan kegiatan-kegiatan goib ataupun bisa dibilang dengan dukun santet dan maka pada Minggu 3 Maret 2024 warga berbondong-bondong untuk menggerebek rumah dari Haryanto. Kemudian dari penggerebakan tersebut ditemukan sejumlah foto-foto milik warga yang ternyata dibolongi oleh dengan jarum, kemudian juga dicoret-coret menggunakan spidol berwarna merah. Kemudian tak hanya itu warga juga menemukan sejumlah dua pucuk senjata api yang kemudian hal tersebut dilaporkan ke Polres Tanggerang Selatan. Kemudian atas laporan tersebut Polres dari Tanggerang Selatan, kemudian dari Polsek Ciputa Timur dan juga tim Gegana kembali menggerebek rumah dari milik Haryanto di mana selain menemukan dua pucuk senjata api tersebut juga menemukan sejumlah butir peluru dan juga sebuah granat nanas. Dan memang tadi warga tersebut juga mengatakan bahwa ada dua TKP dari rumah milik Haryanto yang digerebek oleh pihak dari kepolisian. Yang pertama adalah yang di belakang saya saat ini, kemudian yang kedua adalah tak jauh dari sini sekitar 500 meter yang di mana lokasi tersebut ditemukan sejumlah senjata api dan juga sejumlah butir peluru dan juga granat. Dan untuk saat ini pun terduga pelaku Haryanto, pria berusia 67 tahun ini, sudah diamankan oleh pihak dari Polsek Ciputa Timur. Demikian, Camar. Ya, Hilmi Anda tadi sempat sampaikan bahwasannya petugas menemukan dua pucuk senjata api dan juga granat nanas. Dan apakah Anda sudah merekut informasi dari mana berasalnya dari senjata tersebut dan apakah ada barang bukti tambahan yang ditemukan oleh penyirik polda? Ya, Camar. Melanjutkan cerita dari warga yang kami temui tadi, memang terduga pelaku Haryanto ini disebut merupakan sering mengoleksi senjata api. Dan memang namun jika diceritakan bahwa kehidupan dari terduga pelaku ini memang tidak sama sekali tertutup. Haryanto ini merupakan orang yang mudah bergaul, kemudian memang aktif di lingkungan sekitar. Namun untuk senjata api tersebut memang diduga merupakan milik dari anggota keluarganya. Yang mana warga tersebut tadi menceritakan bahwa anggota keluarga dari Haryanto ini merupakan seorang anggota TNI. Ya, baik. Terima kasih atas laporannya Muhammad Zulhilmi. Kami akan nantikan perkembangan informasinya. Selamat petugas kembali dan juga salam sehat.